Intro Disebut Lina kena pelet Teddy Pakai jimat hingga ilmu hitam Ini reaksi sulit dan riski Fibian disuruh menanggapi hal tersebut di luar dugaan Suami mendiang Lina, Teddy sempat jadi sorotan saat proses otopsi sang istri Pada tanggal 9 Januari lalu Tak cuma terlihat tegang netter dibuat penasaran dengan peci warna merah hitam yang dipakai Teddy Peci misterius itu dicurigai mengandung kekuatan gaib Pramal Mbak Yu juga sempat membongkar kedok Teddy yang belajar berbagai ilmu gaib Setelah dicurigai belajar ilmu hitam dan punya jimat berupa peci Teddy akhirnya angkat bicara Teddy menegaskan kalau peci yang ia pakai itu dibeli via online Sebelumnya Ica, mantan istri Teddy serta mantan asisten Lina Butet Yang mengungkap kejanggalan sikap Teddy Menurut keduanya kuat dugaan kalau Lina kena guna-guna oleh Teddy Menanggapi rumor tersebut Sule dan Rizky Fibian tak mau bicara Mereka memilih netral dan mempersilahkan wartawan bertanya langsung pada Butet Kalau itu ke Butet aja karena saya ga ada di posisi situ Saya di luar gitu kan kalau statement Butet ya Butet yang mempertanggungjawabkan Kata Sule silahkan tanya aja ke orangnya kalau hal itu takut salah saya Sementara itu Rizky Fibian menilai wajar jika Butet sedikit banyak tahu karena pernah mendampingi Lina Namun Rizky memilih tak berpikir negatif karena mungkin dia tahu kondisinya segala macam Jadi biarkan kalau hal itu nanyanya ke sana Terang Rizky Fibian Itulah guys tanggapan Rizky Fibian dan ayahnya Sule Terkait tuduhan mantan istri Teddy dan mantan asisten Lina Serta Mbak Yu yang menyebut bahwa Teddy mengguna-gunai Lina Mengguna-gunai mantan istri Sule tersebut Lalu bagaimana untuk kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton